Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ali Tamrin selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dan juga teman-temanku semuanya disini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Lembaga Pengelola Wakaf sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu yang pertama ada Maratus Solehah 2. Mita Eka Putri Stianing Tias 3. Muhammad Uldinduha An-Nafis dan yang keempat Rinaldo Yugasvili Baiklah selanjutnya langsung saja pada pembahasan materinya Pengertian Wakaf Secara biasa, wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan, menghentikan, atau mengegang Secara istilah, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama mazatnya kepada seorang nadir atau kepada suatu bahan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam Dalam hal tersebut, benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan Tetapi ia menjadi hak milik Allah atau hak umum Dasar hukum wakaf Para fakih berpendapat hukum wakaf adalah manduk atau mistahab yaitu suatu perbuatan yang diberi pahala bagi pelakunya tetapi tidak dijatuhi sanksi bagi yang meninggalkannya Maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabililah diantara ayat-ayat tersebut antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dan Quran Surat Ali Imran ayat 90 Rukun dan syarat wakaf Satu, unsur atau rukun wakaf Hukum wakaf diatur di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Menyatakan bahwa setidaknya ada empat unsur wakaf yang harus dipenuhi Keempat unsur tersebut diantaranya A. Wakif Merupakan orang yang mewakafkan harta benda miliknya B. Ikhrar wakaf Dibutuhkan sebagai penyataan jelas dari kehendak wakif yang ditunjukkan secara lisan atau tulisan kepada pihak pengalola C. Nazir Harta benda yang diwakafkan oleh wakif Selanjutnya akan diterima dan diurus oleh pengalola yang disebut dengan Nazir D. Mawkuf Alaih Mawkuf Alaih berperan sebagai pihak yang dipilih Nazir untuk memperoleh manfaat dari harta benda yang telah diwakafkan sesuai dengan akta ikhrar wakaf yang berisikan pernyataan jelas kehendak wakif 2. Unsur atau syarat wakaf Berikut syarat sah wakaf sesuai dengan dasar hukum wakaf yang telah ditentukan A. Wakif Seorang wakif haruslah dewasa, berhakal sehat, cakap, merdeka, dan tidak sedang bangkrut B. Mawkuf Harta wakaf haruslah berharga milik wakif sepenuhnya, diketahui jumlahnya, serta dapat diwakafkan dan dipindahkan ke pemilikannya C. Mawkuf Alaih Sebagai badan hukum yang menerima harta wakaf Mawkuf Alaih harus mempergunakan wakaf tersebut untuk ibadah D. Sikha Berisikan isi, ucapan, dan pernyataan wakif ketika berwakaf Sikha Tersebut harus bersifat pasti Dan mengandung kata-kata yang bersifat kekal atau tidak mengandung syarat yang dapat membatalkan Sejarah dan Perkembangan Wakaf di Indonesia Wakaf di zaman Kesultanan Diatur pada Statsbladz No. 605 Jobes Ruit Government General Van Net Indie DDP 12 Agustus 1896 No. 43 Jodho 6 November 1912 No. 22 Beatsbladz 7760 Menyatakan bahwa masjid-masjid di Semarang, Kendal, Kaliwungu, dan Demak Memiliki tanah sawah bundu masjid Sebagai food untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan masjid Halaman dan makam keramat dari wali yang ada di lingkungan masjid-masjid tersebut Wakaf pada zaman kolonial Pada zaman pemerintah kolonial telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf Surat edaran itu kemudian disusul dengan Surat Edaran Sekretaris Gubernur Tanggal 27 Mei 1935 No. 1273 Garis Miring A Menegaskan bahwa setiap perwakafan harus diberitahukan kepada bupati dengan maksud supaya bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau peraturan tempat yang dilanggar Agar bupati dapat mendaftarkan wakaf itu di dalam daftar yang disediakan untuk itu Wakaf di zaman kemerdekaan Perwakafan umum di Indonesia belum diatur dalam bentuk perundang-undangan Karena perwakafan masuk cakupan hukum Islam Maka pelaksanaan hukum itu berlaku berdasarkan hukum Islam Dalam hal ini VK Islam Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang berlaku yang mengatur masalah perwakafan tanah milik Pada awalnya bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas hanya dalam wakaf tanah Namun gini setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan nomor 41 2004 Tentang wakaf tunai masyarakat telah mengenal bahwa wakaf tidak hanya tanah Tetapi wakaf dapat berbentuk uang Harta benda wakaf dan pemanfaatannya Harta wakaf bergerak atau mankul Harta bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi hewan Wakaf Buddha kepada mujahidin untuk berjihad Wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar mahasiswa untuk diminum susunya Wakaf ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya Manfaatnya tidak harus berwujud ketika diwakafkan tetapi sah Perlengkapan rumah ibadah Mewakafkan tikar atau karpet, sajadah, kipas, angin, dan sebagainya ke masjid Senjata Wakaf perlengkapan perang yang dilakukan Khalid bin Walid Sebagai mana diriwayatkan Bukhori dan Muslim Pakaian Buku Dua, harta wakaf tidak bergerak atau unggohiru mangul Yang pertama ada tanah Benda macam nilai yang sangat dihancurkan agar diwakafkan karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama Dua, bangunan Sah disewakan seluruh atau sebagainya Seperti tingkat bawah saja Baik sebagai masjid atau lainnya Karena bangunan termasuk benda yang sah diwakafkan Tiga, pohon untuk diambil buahnya Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya Baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang Yang terakhir Ada sumur untuk digali airnya Wakaf sumur bermanfaat di daerah yang sering dilanda kekeringan Dengan fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air dan pipa Badan Wakaf Indonesia Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga negara independen Yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazir Atau pengelola aset wakaf yang sudah ada BWI hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif Sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat Baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur publik Baiklah sekian pemaparan materi dari kelompok kami Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Ada kurang lebihnya mohon maaf dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau materi yang kurang jelas silahkan ditanyakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih